Hai campurkan kedua bahan ini maka kalian akan terkejut dengan manfaatnya Halo teman-teman kreatif dimanapun anda berada oke di depan saya di tangan saya sudah ada kopi bubuk kapal api spesial wah iklan ini dan juga kapur barus ya Oke langsung saja saya mau buka kapur barusnya dulu nih ya saya pakai kapur barus yang ukuran kecil-kecil seperti ini ya Oke saya ambil dua mungkin saya ambil dua saya taruh wadah seperti ini kemudian saya mau melembutkan atau menghancurkan ya teman-teman saya pakai palu saja langsung kita hantam satu kita hancurkan sampai lembut ya nih sudah sudah hancur tapi kita hancurkan lagi sampai halus Oke setelah lembut seperti ini kemudian kita ambil kopinya ya nih yang saya pakai kopi yang tidak plus gula ya jadi kopi lawaran yang tidak plus gula kopi terlalu pahit kita ambil dua cendok ya satu dua oke jadi perbandingannya satu keping kapur barus ini adalah satu cendok makan kopi kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan setelah tercampur rata seperti ini kalian siapkan wadah disini saya menggunakan ini tempat bekas balsam ya yang sudah habis ini kan terbuat dari kaca oke kemudian kita masukkan ya kita juga harus padatkan ya kita tekan-tekan tapi jangan terlalu padat oke segini sudah cukup ya oke di sini kalian juga harus menyiapkan korek api yang batang kayu seperti ini kita ambil satu kemudian kita tancapkan di sini oke kita tancapkan sampai pentol koreknya menyentuh kopi sedikit ya Nah seperti ini setelah jadi seperti ini sekarang kita bakar ya kita bakar pentolnya yang ada di atas ini sampai terbakar oke jadi kalau kopinya sudah terbakar sedikit seperti ini kita boleh mematikan apinya ya Atau nanti mungkin dia akan bisa mati sendiri nah oke dan kopi ini akan terus terbakar oke jadi untuk teman-teman para pencinta kopi ini juga berbau kopi ya jadi bisa jadi aroma terapi dan juga ada aroma mentolnya dari kapur barus tadi sehingga bisa melegakan pernafasan dan ini bisa menjadi obat nyamuk ya jadi nyamuk akan takut dengan bau-bau kopi dan bau kapur barus ini ya baunya yang sangat menyengat jadi ini bisa kalian taruh di ruang tamu ataupun di kolong-kolong tempat tidur ya nih asapnya tipis-tipis jadi tidak terlalu mengganggu oke semoga bermanfaat silahkan dicoba sampai jumpa di ide kreatif selanjutnya selamat menikmati